Tapi kemarin yang kejadian 20 Juni itu kan imigrasi kan pertama langsung lumpuh. Nah untung mereka punya backupnya ya? Betul. Sehingga mereka bisa menyewa... Ya, mereka menyewa yang lain. Jadi peristiwanya sebenarnya nggak hanya terjadi 20 Juni, Pak Edy. Kalau kita lihat dengan apa yang sudah dibocor oleh DPA tadi, ya itu sudah sejak beberapa bulan yang lalu. Tapi awal kejadian yang saya deteksi pertama kali itu sebenarnya tanggal 17. 17 Juni pada pukul 23 lebih 50 sekian, itu sebenarnya Windows Defender di sistem komputernya, di server itu sebenarnya sudah down. Artinya sudah keserang. Nah kalau keserang gitu, maaf ini sekali lagi saya bilang maaf ya. Sebodoh-bodohnya orang menggunakan komputer, itu kan pasti kaget gitu. Kenapa gitu? Iya, kita pakai komputer saja. Kalau tiba-tiba ada serangan masuk, atau ada virus masuk, atau ada program Hermes, kan pasti nyala. Atau pasti ada pop-up yang muncul, betul. Kalau di server besar nggak hanya sekedar pop-up, dia pasti akan ada merah gitu, ada garis merah. Indikatornya ya. Iya, ada indikatornya bahwa itu off gitu. Nah, harusnya dia langsung bereaksi. Sama sekali nggak bereaksi. Petugas yang ada, makanya petugas yang ini harus dicari. Siapa dia yang bertugas pada tanggal 17. Sampai 23 hari? Sampai 23 hari. Sampai 3 hari baru benar-benar sistemnya sudah dikunci. Sama pihak hacker. Iya, sama pihak hacker itu dikunci sehingga macet. Ketika macet itulah, jam 4 pagi macet, hari itu juga imigrasi mulai macet. Karena kan tidak bisa diakses lagi. Untung tadi, Pak Yeddy cerita yang disebut Pak Yeddy. Apakah kemudian imigrasi bisa jalan itu karena pulih? Nggak. Imigrasi itu jalan karena dia masih memiliki backup sendiri. Dan sekarang dia running itu, sistemnya di imigrasi itu, tidak dari PDNS. Dia running, nyewa juga dia di tempat lain dari Amazon. Amazon Web Services. Ini sebenarnya pun bahaya juga. Ini logikanya sama seperti KPU. Ya, seperti KPU kemarin yang nyewa di Alibaba. Itu loh, yang saya juga ikut reak waktu itu. Tapi artinya apa? Artinya ya memang, ya daripada masuk ke lubang lebih dalam karena nggak jalan, mereka mending lah gitu jalan. Ya, meskipun ini tetap ini ada resikonya. Harus segera ditarik ulang kembali ke Indonesia. Kalau PDNS-nya sudah jalan. Cuman kan PDNS ini kan sekarang menurut saya menjadi misteri. Apakah kunci yang diberikan oleh si hacker Budiman tadi benar-benar bisa jalan? Ataukah memang, kalaupun jalan, memang dia bisa utuh kembali sistem itu. Kan sistemnya kan total dia kapasitasnya 40 petabyte. Ya, artinya seperti 40 ribu terabyte. Nah, kan konon itu kan terisi separuh lebih dikit, 26 petabyte. Nah, apakah kembali 26 petabyte? Total utuh atau enggak ya? Total utuh atau berkurang banyak? Nah, kalau berkurang banyak, wajar juga kalau ada sebagian sekarang analisis di luarannya yang mengatakan, data hilang ya? Wah, jangan ada kesengajaan, ada data hilang. Ada yang memang sengaja dihilangkan. Nah, itu kan aneh. Karena kalau, ya kita enggak bisa menyalahkan analisis itu. Karena, too good to be true ya. Terlalu bagus untuk sebuah kebetulan. Kok dikasih gratis ya? Nah, itu satu, kasih gratisan. Kedua, kok katanya sudah jalan. Dan statement dari Menko Polohukam itu, ya mungkin saja ada yang sleep of tongue ya beliau. Karena kan beliau mengatakan sekitar tanggal 5 Juli kemarin, beliau kan mengatakan sistem kita sudah pulih lagi mulai per tanggal 1 Juli. Tapi kalau enggak salah sampai... Kuncinya baru dikasih tanggal 3 Juli, Pak. Oh, iya enggak mungkin ya. Terus kemarin kalau enggak salah di berita tanggal 9 Juli, sudah ada 30 tempat pelayanan publik di 12 kementerian yang sudah bisa beroperasi. Alhamdulillah, kalau memang itu sudah jalan. Oke, artinya gini. Masyarakat, kita sebagai masyarakat itu berhak untuk menuntut kepada pemerintah keterbukaan informasi publik ini. Jadi harus disampaikan kepada publik. Kita coba membantu melalui podcast ini kepada pemerintah juga. Sampaikanlah kepada masyarakat apa yang sudah jalan, apa yang belum jalan. Enggak apa-apa. Kalau itu yang disampaikan, saya sangat yakin anak-anak bangsa kita itu akan menolong kok. Hacker aja menolong kita. Hacker putih. Tapi kan selama ini kita lihat, enggak ada yang dilibatkan. Teman-teman bakar IT, enggak usah sebut nama, itu kan mereka rata-rata mereka malah melakukan kritik yang sangat tajam terhadap PDNSI. Karena enggak ada yang dilibatkan. Jadi kan menurut saya ini mau main sendiri di komen poin ini. Jadi kenapa enggak ngelipatin yang lain untuk kita bangun sistem bersama-sama. Baru setelah kejadian kemarin kan baru menterinya teriak-tolong dong dibantu dong kita. Ini kan milik bangsa. Ya milik bangsa. Cuma kan harusnya dari awal. Jadi kita sama-sama ngamanin, kita sama-sama jagain, bukan kemudian jalan sendiri seperti kemarin. Tapi saya dengar kan data kita itu banyak juga dijual di dark web itu gimana? Itulah bahaya ya Pak Edi. Jadi artinya gini, saya tadi udah nyebut Inafis. Saya tadi udah nyebut Pak Estne. Itu bukan hal yang sederhana loh. Data Inafis itu kalau bocor, saya sebagaimana yang saya sering bilang, saya tidak ingin menakut-nakuti. Tapi apa yang terjadi kalau Inafis kita bocor data Inafis? Data Inafis itu ada biometrik kita. Ada data sidik jari kita, daktiloskopi kita. Yang itu kemudian beredar, ini bisa dimanfaat kalau orang-orang yang tidak berhak untuk mendaftarkan identitas yang benar-benar sangat identik dengan kita. Misalnya, untuk daftarin pinjol, pinjaman online. Yang lagi heboh sekarang. Iya, sah sekarang. Kenapa? Karena kemudian orang bisa ketahuan misalnya namanya, NIK-nya, tanggal airnya, lain-lain semua, tanda tangannya juga muncul. Fotonya pun bisa ada. Kemudian dengan EI, foto itu bisa dibikin gerak. Kadang kan identifikasi itu kadang-kadang harus kalau kita lihat, oke, hadapkan kamera, kemudian kita melakukan blinking gitu ya. Gede-gedip gitu. Nah, itu kan bisa dibuat. Iya, EI kan lebih canggih lagi. Canggih lagi. Atau misalnya sidik jari, walaupun itu harus benar-benar fisik ada jempol, ya cukup sidik jari yang ada, di-print di latex, di apa, semacam kulit gitu, terus ditempelin di jempol, selesai sidik jari-jari. Nah, tiba-tiba kita senang. Ada orang-orang senang, weh, dapet duit 20 juta gitu. Masuk ke rekeningnya tiba-tiba ya? Iya, tiba-tiba. Ternyata birkotnya dapet tagihan 30 juta. Bunganya yang luar biasa. Bunganya luar biasa. Nah, kita nagehnya juga gak tahu waktu. Jam 6 pagi, jam 7 pagi, dari nomor-nomor yang ganti-ganti terus. Dan sekarang masyarakat mulai lho ngalami. Karena data pribadinya mulai bocor, dan itu sudah terlanjur bocor, maka kan data itu keluar. Belum lagi nanti kalau pelayanan masyarakat, BBJS kesehatan. Orang lagi dirawat, pakai BBJS kesehatan, tahu-tahu data BBJS-nya hilang, dia harus bayar. Pas check-out, dia harus bayar mahal banget. Makanya. Jadi, ini bukan kejadian sepeles sebenarnya. Ini kejadian yang sangat besar, yang berbahaya. Cuman, yang kita lihat, kenapa pemerintah tampak belum ada, apa namanya, kalau saya mengatakan pemerintah abai. Belum ada benar-benar rasa memilikinya, kalau dalam bahasa daerah itu handarbeninya, untuk kemudian mengolah ini, dan memandang ini sebagai sesuatu hal yang sangat penting. Sangat krusial memang. Iya. Data perbankan gimana ya? Kalau data perbankan, ya syukur ya, Alhamdulillah masih aman. Kenapa aman? Karena nggak terhubung ke sini. Perbankan merasa punya otoritas sendiri. Mereka nggak mau. Ya, apalagi yang swasta. Tapi, data perbankan juga tidak semuanya juga bisa dikatakan aman. Kita ingatkan tahun lalu, yang kemudian itu juga sempat, tapi kalau itu kan dia di-hack sendiri. Itu resikonya kalau data perbankan bisa ke-hack. Jadi, artinya orang punya uangnya, tapi nggak bisa diambil. Karena uangnya secara fisik ada, tapi secara hukum, de facto dia punya duit. Tapi di jura, dia nggak punya karena caranya hilang. Bisa aja pindah ke tempat lain kali ya. Nah, itu yang bahaya. Jadi, makanya kan saya juga selalu juga menyarankan kalau ditanya, sebaiknya gimana gitu ya. Sebaiknya orang juga punya backup sendiri-sendiri, Pak Edy. Data apapun. Masing-masing pribadi harus punya ya? Ya, punya. Termasuk data kita yang ada disimpan di pemerintah. Misalnya soal KTP, IKTP. IKTP kita tetap kita scan. Terus kita simpan filenya, jpeg-nya atau pdf-nya. Kita simpan. Sewaktu-waktu misalnya, ada hilang atau ada server IKTP atau NIK-nya kita hilang, kan kita punya cadangan. Belum lagi nanti kalau sertifikat tanah. Wah, ini. Ini bahaya kan? Karena kan nggak boleh lagi ada sertifikat fisik. Loh, ya tetap harus kalau menurut saya. Maksudnya harus itu orang membackup milik sendiri-sendiri. Kalau ada apa-apa dengan sertifikat I atau I-sertifikat itu, nah kemudian kan kita masih bisa ngurusnya gampang atau masih ada bukti fisiknya. Atau kalau di lapangan ada masalah, nah di situ kita bisa komplain. Karena kalau sertifikat yang lama kan jelas banget sebenarnya. Yang terdiri di beberapa lembar itu. Ada diagramnya, ada luasnya, ada apa-anya. Jadi koordinatnya. Betul. Itu pun ada di sertifikat elektronik. Di I-sertifikat. Nanti itu muncul di situ. Kalau kita sekali lagi, kita pegang hard copy-nya. Aman.